Smart Viewers, kasus investasi bodong kini kian marah dan melibatkan banyak publik figur. Setelah kasus Donnie Salmanan dan Indra Kans, baru-baru ini juga terkuak investasi bodong yang menggunakan metode robot trading. Kasus investasi bodong yang menggunakan metode robot trading ini juga terus menyeret nama artis-artis terkenal yang diduga menerima aliran dana, salah satunya pasangan fenomenal Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Nah, yang sempat kita tahu nih Smart Viewers, Rizky Bilar beberapa waktu lalu menjalani pemeriksaan oleh Bares Krim setelah menerima hadiah pernikahan sejumlah uang dari Donnie Salmanan. Kini Rizky Bilar harus kembali menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib setelah menerima segepok uang dan mempromosikan salah satu robot trading yang tersandung kasus investasi bodong. Setelah beberapa waktu lalu, owner dari robot trading DNA Pro resmi ditetapkan sebagai tersangka, Rizky Bilar langsung menghapus postingan di Instagramnya, yang mana ia baru saja menerima uang skoper dari owner tersebut. Pastinya kasus ini jadi semakin merugikan Rizky Bilar dan sang istri ya Smart Viewers. Sampai jumpa di video selanjutnya.